Tunggu, lu bisa manual gak sih? Eh, mau kesini, sorry. Oh, kebiasaan Eropa. Hahaha! Kebiasaan Eropa. Sen sama wiper beda. Gua informasi soalnya balik lagi di Skuto Motif. Hari ini gua pengen ngobrol-ngobrol soal perkendaraan sama satu orang. Nah, kebetulan dia ini naik motor bisa. Tape-nya sih kopling juga bisa motor kopling. Terus kemarin beberapa waktu lalu sempat yang namanya mengendarai astrea gue. Dan katanya dia juga punya astrea dulunya. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dalam grand mag gue. Tapi orang ini yang nyetir. Udah nih. Kita panggil yuk. Luna! Hahaha! Bentar! Gue nyetir. Lah, emang kayaknya dibilangin? Hahaha! Oh, gue nyetir. Gue nyetir ya? Gak masalah. Ke Bandung. Gimana? Gapapa lo. Bandung? Iya. Bandung udah deh. Sekarang banget. Yaudah yuk. Kita muter-muter lang. Sembari ngobrol-ngobrol dalam yuk. Oh iya, iya, iya. Lu bisa tau. Iya, iya, iya. Badar, badar, badar. Oh ini ada cash tapi gue. Oh ini Matic. Matic dong. Oh, Matic. Grand mag-nya Matic. Gaya banget. Jadi kita nanti ke Sudirman. Sudirman. Kiri-kiri lewat. Daerah mana sih? Manggarai. Kasabankan. Oke, Manggarai. Oke, cashnya seberapa? Di belakang aja, Ben. Oke, oke. Oke, oke. Bayarin ya. Oke. Oke. Berat gak sendiri? Enggak. Biasa aja. Seperti mobil-mobil. Pada umumnya. Pada umumnya. Tunggu lu bisa mengulang sih? Eh, mau ke sini. Sorry. Oh, kebiasan Eropa. Sen sama wiper beda. Oh, itu si tukang basanya yang ditintin. Gue pikir gue. Lu manual bisa tapi? Bisa dong. Eh, tuh kan gue pikir gue mau manual. Karena gue pikir mobil ini manual. Jadi gue udah kayak, eh, Matic. Ini Matic nih. Jadi kita kan jalan-jalan ini muter-muternya dikit-kit aja. Iya gak? Sebaru ngobrol-ngobrol. Luna apa kabar Luna? Baik dong. Lu apa kabar? Lu yang harus dunia gue tanya. Oh, apa kabar? Gila gitu deh. Berapa tahun? Eh, enggak. Enggak tahun deh. Eh, 7 bulan. Berapa bulan lah. 7 bulan gak ketemu. Lu tau gak? Kita terakhir ketemu, kita makan ya. Iya. Di restoran. Besokannya tuh langsung lu tiba-tiba menghilang kan? Wah, bener. Iya kan? Itu exactly satu hari setelah kita pergi. H-1. H-1. Kita makan siang, besoknya tiba-tiba ada kabar. Jeneng, 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 jeneng. Iya. Terus gue bilang, ayo oke. Sempet gue WA lu. Iya. Kan gue mati handball. Iya. Terus lu tiba-tiba ilang gitu. Baru gue bales beberapa bulan kemudian, 2 bulan kemudian. Iya, Lun. Gue baik. Pada gue nanya, nyan. Ya itu. Eh, salah ya? Bentar, bentar, bentar. Benar? Iya. Apa-apalah. Masih Jakarta-Jakarta juga kan? Iya. Kita ke O, putar balik di Tamrin. Oh, putar balik di Tamrin. Terus nantinya ke? Nanti kita ke yang apa sih? Jalan Laptur Harari. Yang sana ya? Oke. Sip. Lagi enak nih Jakarta nih. Iya, lagi mendung. Lagi enak. Nggak, jalanan juga lagi nggak macet. Mungkin karena banyak yang WFH kali ya. Iya. Tapi baguslah. Gue seneng di saat orang WFH, gue WFO. Kita kede aja nih. Ini 2 nih. Eh, sorry, ini 2. Iya, D. Nah. Iya, benar. Mantap. Maaf, maaf. 2 ke D agak deketan. Kita ambil kanan. Kanan ya? Kita tutar balik ya. Sorry, sorry. Gue kok rating kiri mulu sih. Iya, mobil Eropa ya. Mobil Eropa, lu sama ini. Benar-benar. Lu tuh, kan kemarin kan bisa naik motor Astraea tuh. Katanya lu bisa naik motor Klopling. Bisa, gue. Lu inget-inget deh, pertama kali motor dan mobil buat lu belajar apaan? Nah, itu makanya gue pernah bilang sama lu, motor Astraea lu gue juga punya. Waktu di Bali? Waktu di Bali. Itu motornya bokap-nyokap gue. Maksudnya motor-motor buat... Keluarga lah. Buat transportasi lah gitu. Iya, iya, iya. Kan kita pasti di Bali punya motor. Di Bali tuh paling enak naik motor emang. Benar. Nggak mungkin kita nggak punya motor. Nah, itu gue kelas 3 SD. Motor, belajar motor pertama gue. Diajarin sama? Sama ART gue. Oh gitu? Iya. Oke. Nah, pas gue lagi nyoba-nyoba, rumah gue tuh kan samping ini ya, sawah. Pas gue lagi nyetir-nyetir, dia di belakang. Dia lagi, gue lagi di belakang. Terus? Udah gitu, gue lagi di iniin. Bonceng. Di bonceng. Terus gue pokoknya agak goyang-goyang. Apalah gimana. Kesimbangannya kurang tuh. Jatuh. Dia masuk ke sawah, gue loncat. Dia memotor Astrea itu. Nyungsek ke sawah. Bener-bener sawah. Nyungsek gitu. Gue loncat. Kita ambil kiri nih. Oh, lu loncat? Gue loncat. Oh, enggak. Di depan lagi. Iya, bentar. Duka atas. Itu. Itu pertama kali gue belajar motor. Ya udah, gue ngakak-ngakak aja. Emang gue jahil juga sih. Terus abis itu gue belajar naik motor. Oke. Kan udah bisa naik sepeda. Jadinya bisa. Bisa kesimbangannya lah. Iya. Kalau mobil pertama kali? Sama. Itu juga mulai-mulainya kurang lebih 6 SD. Eh, 6 SD. 6 SD menuju 1 SMP. Mobil apa yang pertama kali lo belajar? Ferrosa. Dihatsu Ferrosa? Iya. Anjay. Berarti manual dong. Manual dong. Iya, iya, iya. Ferrosa jaman dulu. Lo tau nggak kalau di Bali itu semua orang punya Ferrosa. Terus udah gitu mobilnya dimodifikasi. Bannya lebih gede yang di depan daripada yang belakang. Jadi nyumik. Oh iya, jadi gini. Jadi gini emang, emang. Tau kan? Betul, betul, betul. Ada momen-momen. Betul. Yang begini mobil. Cungkring. Cungkring. Jaman dulu tuh Ferrosa tuh jadi kita depan lagi. Depan lagi. Dulu Ferrosa tuh kalau jaman gue SMA tuh ceper banget. Dibikin ceper kandas. Nah, ada juga momen-momen. Pokoknya gue tuh kan dulu nggak punya mobil ya. Yang punya kan orang tua gue. Orang tua gue mobilnya itu Dodge Pickup sama VW Kombi. Punya Dodge Pickup lu? Dodge Pickup. Anjay. Sampai sekarang masih ada. Oh gitu? Dipegang sama kakak gue. Sama Tipi? Tipi. Oke. Ya udah, itu mobilnya ini. Jadi gue kalau belajar mobil sama temen-temen gue yang agak kaya gitu ya. Ya mobilnya agak bisa disetiri gitu. Makanya. Itu. Ferrosa itu plus udah gitu temen gue juga ya berada lah ya. Abis itu Mazda Kronos. Oh Kronos tau gue. Itu ceper seada-adanya. Sedan. Sedan. Itu juga gue belajar. Manual juga. Kalau itu Matic. Apa Kronos Matic ya? Matic apa manual? Manual kali ya. Jaman itu ya belum ada Matic kayaknya ya. Eh nggak tau juga gue lupa deh. Pokoknya intinya. Berarti dilancarin itu di Mazda Kronos? Iya. Oke. Sama ini di Ferrosa gue juga udah bisa nyetir. Karena motor bisa... Udah bisa market? Bisa. Bisa? Bisa. Bisa, bisa. Gue cuma kan satu SMP mana sih orang percaya kan. Belum punya SIM apa segala macem. Iya. Yang penting ya gitu lah. Nah. Pertama kali mobil yang lu beli? Baleno. Suzuki Baleno. Warna biru. Oh. Suzuki Baleno warna biru. Warna biru. Oh mirunya metalik-metalik gitu kan? Iya. Wiper kita ya. Wiper. Oh iya boleh deh. Baleno Matic berarti ya? Matic. Gue inget belinya 98 juta second. Itu dibeliin nyokap gue tuh. Pertama kali kan. Tahun? Tahunnya... Sorry. Ehm... Kita ini... Gila kiri. 2000 ya kali ya. 2001 ya. Ehm. Ini sekarang? Gak terus. Depan lagi ya? Gak, gak, gak. Maksudnya tadi ngambil. Jangan dia di alur bus. Oh iya. Kita nanti belok kanan. Oh beloknya kanan nanti? Belok kanan ya. Oke. Ya. Kayak gitu. Abis Baleno pake berapa tahun tuh? Baleno setahun. Abis itu kan ceritanya udah bisa kerja, udah punya duit sendiri ya. Ehm. Gue upgrade lah mobil gue ke Honda Jazz. Oh Honda Jazz. Pertama kali muncul tuh berarti ya? Pertama kali muncul Honda Jazz. ID is I. Iya. 2004-2005 berarti ya? Iya. Abis itu tahun depannya lagi. Karir bertambah dong. Wih. Hahaha. Gue tiap tahun nganti mobil. Iya. Setiap tahun. Gitu kanan nih. Eh itu Honda Jazz tuh irit banget tau. Banget. Parah. Ya ada laci di sini. Cuma kan ceritanya udah bertambah nih segala macem. Ganti ke Honda Stream. Oh Stream. Lebih gede, lebih panjang. Lebih panjang. Karena barangnya udah tambah banyak nih. Terus habis Honda Stream, gue ganti ke Toyota Wish. Oh lo demennya yang gitu-gitu tuh. Gue demennya yang SUV. Low MPV. Low MPV gitu ya. Oke. Terus udah gitu abis Toyota Wish, gue ganti ke Lexus RX. Eh sorry, enggak. Eh Lexus. Lexus yang SUV? Yang sedan? Yang bukan ya, SUV. Itu apa ya? Bukan, ya Toyota kan. Toyota Harrier. Harrier. Toyota Harrier. Panoramic. Iya. Toyota Harrier. Abis Toyota Harrier gue sempat ganti Mercy C-Class. Terus abis itu Mercy C-Class gue juga punya. Punya Mini Cooper. Mini Cooper. Oke. Tahun-tahun berapa beli itu? Itu 2000 berapa ya? 2008. 2009 apa? 2009. 2009 kayaknya ya. 2009. R56 berarti. Pokoknya itu, terus abis itu Lexus, gue beli Lexus yang RX ya, eh, iya Lexus Harrier apa Lexus? Abis, kan itu Harrier Toyota kan? Oh, abis RX, RX 25, eh 270? Iya, Lexus dong Apa, 350 Lexus? 350 ya, pokoknya itulah Lexus Abis itu, itu 2000 Lexus pokoknya gue, ya abis itu kan Alphard lah, pasti ada lah ya, gitu Terakhir Pertama kali pake driver mobil apaan? Harrier itu Oh lah, sepake driver tuh? Itu driver Oke Kan mobilitas tinggi, ceritanya Mendingan buat tidur? Iya Waktu di jalan, mendingan buat tidur Itu, jadi dari 2000, gue ganti Lexus itu kalo gak salah 2008 ya Itu, dari 2001, gue pertama kali punya mobil yang 2000 sampe 2008 Itu kemana-mana gue gak punya sutir dan gak pake asisten, jadi gue nyetir sendiri Sendiri, kayak shooting-shootingan tuh sendiri Sendiri Motoshoot, model sendiri Sendiri, jadi gue alamat, gue nyari-nyari Lo kalo misalkan gue kemana, gue hafal Jakarta Cuma gue gak hafal Belum kan gak ada Google ya? Gak ada Gak ada Waze ya? Gak ada Caranya, waktu gue baru pindah dari Bali ke Jakarta Dengan mobil Baleno itu, adalah di hari Minggu yang Fitri Yang jalanan lagi sepi banget Gue muter Jakarta Buat ngapalin? Gak, ya pokoknya get lost aja, kayak, oh kesini, kesitu, kesini Wah ada kereta masih Iya, jadi pas gue keluar disini, eh ternyata ini nembusnya disini Oh ini namanya daerah ini, oh ini namanya daerah ini, ini namanya daerah ini Gara-gara itu gue jadi hafal, tapi kalo nama jalan memang gue gak terlalu hafal Tapi kalo misalkan lo bilang, daerah ini, deket ke sini Gak gini, gue tau, nama jalan kan banyak banget jalan Oh, nah abis itu baru deh, mau mobil-mobil kayak Alphard Sekarang Alphard berarti ya? Sekarang masih, maksudnya dari dua ribu berapa gitu Alphard terus tuh? Alphard terus buat, eh, ceritanya kan udah artis ceritanya Kan mobil artis, kalo Alphard, kalo udah sukses, artis harus punya Alphard Betul, 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 betul Berarti lo ganti Alphard beberapa kali nih ya? Ada yang model lama, ada yang model baru gitu? Model lama ada Iya, jadi gue, ini Alphard keempat gue kalo gak salah Ah Gue ganti setelah ada model baru, model baru gue ganti, ganti, gitu Oke Nah, Lune Oke, kita belok dulu deh, biar enak Kita Oh, ini sekarang mobil impian lo? Nah, kalo gue kan memang dari dulu sukanya yang mobil gede-gede ya 2014, akhirnya gue membeli mobil impian gue, yaitu Range Rover Sports, udah beli Udah, gue udah beli Oke, kita belok kiri Range Rover yang yaman, yang sport? Sports Tahun? 2014 2014? Iya Oh, berik Gue punya itu 5 tahun Oh Eh, 2014, 5 tahun gak itu? 2014 sampai 5 tahun tuh berapa? 5 tahun berapa tahun deh? 15, 16, 17, 14, 19 Ini gue untungin sekian ya, gue untungin sekian ya, dia bilang Ya, 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 terus-terus Terus akhirnya, pas itu gue jual, gue lumayan nyesel juga Terus gue kan suka Range Rover kan, terus Velar keluar tuh Range Rover Velar Ya udah, gue beli itu Sekarang berarti masih ada mobilnya? Tahun lalu gue jual Oke Berikutnya nih, kendaraan impian lu apa ini? Vogue Vogue? Oke Range Rover juga Kanan, berarti lu suka Range Rover ya? Iya Lu kayak Discovery gitu gak suka ya? Suka juga Suka juga, tapi... Yang gede-gede gitu kan? Suka, 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 gue suka Tapi... Kanan gitu Kanan ini ya? Coba kayaknya yang gue... Gue naksir banget yang model baru ini Ya lucu sih Yang model baru ini mantep banget sih Lampu depan juga lucu Udah, gak apa-apa? Gak apa-apa Gak apa-apa Tadinya... Tadinya gue pengennya... Nah, gue tuh kan jarang suka sedan Lu mobil sport gitu juga gak suka berarti? Kurang Kurang Bukan masalah kurang sih, gak ada duitnya Ya, lebih ya Oh... Gila, itu mahal banget kali mobil sport Sedan gak terlalu suka lah? Gue gak terlalu... Gue sukanya SUV Gue sukanya SUV Nah, kemarin ini gue tuh... Kan gue gak lagi gak ada mobil Gue cuma baru Alphard doangnya Gue lagi cari-cari mobil kan? Karena yang si Velar gue gue jual Gue pengen ganti Oke Terus udah gitu... Eh... Gue dapet... Dapet... Endorse Mercy Oh... Udah dapet lu? Dapet kemarin Jadi gue undur gue beli mobilnya Oh... Terus tiba-tiba... Gue kan jarang-jarang suka sedan, Kak Kan kalau mobil baru-baru gitu kan suka di-review Betul Terus S-Class nya tuh bagus banget menurut gue Yang baru yang boleh kali ya Itu dikasih? Enggak... Gue... B-endorse nya bukan yang itu Oke... Yang tipe lain... Yang GLC apa-apa gitu lah Terus buat bikin konten lah gitu-gitu Kiri kita Ya gue boleh pake... Eh berapa bulan? 6 bulan? Eh 3 bulan ya? Eh 3 bulan? Berapa bulan ya? Eh lupa lah gitu 4 bulan apa ya? Terus gue bilang yaudahlah mumpung ada mobil Ngapain gue beli kan? Betul-betul Tahan aja dulu Terus lagi pandemi gini kan? Iya Eh Terus pas ngeliat S-Class keluar Gue kayak naksir juga nih sedan Bagus ya keren ya Tiba-tiba Si Vogue keluar juga nih yang baru Sorry lagi salah jalan Iya kayaknya salah jalan Iya bener Kesona Kita putar balik sini Sorry Lun Gapapa Santai Tiba-tiba hujan ya Iya Motor Motor ada yang pengen lo beli gak sih motor? Motor Enggak ya Lu pernah punya motor? Dulu gue pernah punya motor Yang beli sendiri Eh Ada Vespa gue di rumah Ada Vespa sekarang? Ada Vespa apaan? Vespa S Vespa S atau Primavera Yang metik kan? Iya metik Yang warnanya hijau telur itu apa tuh? Oh yang baru Iya yang baru Piknik, sorry Vespa piknik Gue punya yang piknik Piknik Gue punya yang piknik Terus abis itu Apalagi ya Itu aja Pernah beli apa lagi lo? Dulu gue tuh punya GS GS Oh BMW Iya BMW GS 750 Iya Terus belum jual? Enggak Jadi gue tuh sebenernya dikasih sama GS Buat BMW nya Buat BMW nya Oh Motorrad kan Motorrad Terus udah gitu Turing-turing Apa Terus mentok belok kiri Ya mendadak gue Jarang touring apa seteram macem Ya udah lah Gue bilang Gue ini deh Gue balikin aja lah Ya udah Tapi kopling bisa berarti lo ya? Bisa, bisa Gue tuh Pena Jakarta Bandung tau Naik motor itu Naik motor? Iya Jakarta Bandung Beneran lo yang bawa gak? Beneran gue yang bawa Lewat puncak Oh bukan joki? Bukan Anak aja lo Kagak lah Bisa gak sih? Kayaknya kita lebak Bisa, bisa, bisa Bisa, bisa Bisa dong Gue jago deh Tidak, tidak, tidak Untukin kiri ya Gak apa Gak apa, gak apa, gak apa Nah Kita Kecupan dikit lah Terus Nah Nah Itulah Motor Mobil Bentar, bentar Kita pakai dulu deh Bikin aja deh Bikin aja deh Bikin aja deh Bikin aja deh Ini? Ya udah gak ada pileknya Boong loh Itu kali Banyu Mang? Enggak Ini? Iya udah gak ada Kita bunder Oh 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 Ya Oke itu tuh Berarti Luna udah nyebutin motornya Mobilnya, kendaraan impiannya Dia suka banget dengan Range Rover Enggak Nanti mungkin Kedepan-depannya nanti dia akan beli-beli mobil baru Kan gue percaya, Lun Mimpi itu kan bertingkat Kita udah dapetin satu Ah kepengen yang Lebih-lebih Di atasnya lagi dikit Terus, 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 terus Sesuai dengan kemampuan kita gitu Iya bener Jadi kadang-kadang Menurut gue ya Ini yang gue mau beli Ini si Mobil yang next yang gue mau beli Itu kemampuan gue tuh Gue dulu mikir gini Gila ini harga mobil Mendingan gue beli apartemen Ah Mahalnya setengah mati Tapi karena gue pengen banget Udah lah gue sikat aja deh Berikutnya nih? Iya Apaan mobil apaan? Range Rover Range Rover yang itu? Oke Cuma ya Karena bertiga-tiga itu gue Ya udah lah bismillah lah Iya lah Bisa 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 lah Iya lah Yang penting kan punya nih Yang penting kan Impiannya tercapai Cek list gitu Dan gue tuh Kalo punya mobil tuh Cuma dua aja Karena satu kan Alphard buat ini Satu lagi yang gue bisa nyetir Gue tuh gak harus punya banyak Itu enggak Oke yang penting Dua aja cukup Karena gue sendiri juga Ngapain banyak-banyak Dan Yang penting gue bisa nyetir Gue suka Bukan karena Oh gue pengen pamer Gue punya banyak mobil Enggak Satu cukup buat gue Yang penting fungsinya kan Tapi yang gue suka gitu Iya Utamanya terima kasih buat ngoprol dalam mobil nih Luna Thank you Sukses terus buat kerjaannya semuanya ya Amin Semoga mobilnya cepet terbeli Amin Amin Dan terima kasih buat semua yang udah nonton Sekut Motif kali ini Sampai jumpa di episode berikutnya Gue Fan Luma pamit Luna Maya pamit Luna Maya pamit Terima kasih udah nonton Jangan lupa subscribe Sekut Cuy Ini beruntung artinya Oh gitu siap Meriam Jagur yang di kota kan Hahaha